Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali berjumpa lagi dengan teman-teman semua Saya menyapa teman-teman di channel Bonsef Family Official Kali ini saya sedang membersihkan bokon sampiki hasil cangkok teman-teman Gimana kelanjikan videonya kita simak terus ya Intro Oke teman-teman Ini pohon sampik ini dulunya hasil cangkok ya Kita cangkok, kita taruh ke polybag Ini saya ambil perlahan-lahan nih polybagnya nih Jadi agar memperkuat akar yang atas lah Ini karena kan di atas batu nih ceritanya Jadi perlahan-lahan kalau sudah akar kuat nanti biar tanahnya tergerus lagi Muncul akarnya yang di atas Ini kemarin cangkoknya 3 bulan Di bulan Januari 2020 ya Sampai Maret Habis Maret diangkat dari pohonnya Dipotong dari pohon Habis itu dikasih taruh polybag sama batunya Jadi sampai sekarang sudah Sudah satu tahun lah teman-teman Pohon Santiki Karang ini bersama saya Oke kita lanjut ya Disini saya ditemenin kakek Pak kakek Edward namanya Asli Jakarta Ini beliau nih Mantap Mantap Dia penghobi tanaman juga teman-teman Penghobi burung Penghobi pohon bonsai Sejuk Kalau nengoknya Kita terus sikit-sikit Oh iya Untuk membersihin batang Santigi Saya menggunakan Sikat kawat Ini tujuannya untuk menghilangkan jamur teman-teman Dan di musim hujan ini kan Banyak PR ya Kalau untuk penghobi bonsai Belum lagi nanti kita cek kadar tanahnya PH air yang tanahnya itu Kontrol macem-macem Banyak Soalnya kan di batang ini Baru musim hujan teman-teman Dua hari berturut-turut udah kebanjiran Bukan hanya di Jakarta Loh gak kek? Santigi ini Ini ya Kalau media tanam Santigi Dia sebaiknya menggunakan pasir 70% Sekam bakar 20% Dan 10% nya Kalau bisa Campuran antara tanah dan Pupuk kandang Dari kandang Tai kambing ya Campur Dan 70% nya Pasir malang itu lebih bagus Kalau lagi pula kan Pertumbuhan Dari pohon Santigi ini kan Tergolong lama Menyai batang keras Lama teman-teman Dan bagus untuk Keringan pohon ini Terima kasih telah menonton Teman-teman Kita harus mencari Ini ya Capang-capang yang bermunculan Anak-anak capang yang tidak diperlukan Harus segera dipangkas teman-teman Karena itu mengganggu Perkumpulan-perkumpulan Capang yang kita inginkan Mengganggu pertumbuhannya Sehingga lambat Kalau tidak segera dipangkas Dia akan liar Nantinya Ini kalau Masing-masing Dari kelompok-kelompok ini Sudah Mengumpul Dengan rapat Terus Daun-daunnya Sudah mengecil Dia baru bisa nampak Cantik Teman-teman Untuk musim hujan ini Kita harus sering-sering Memanjakan Tanaman-tanaman Bunsai kita Khususnya Santigi Karena Kalau tidak diperhatikan Airnya Kalau Mengendap Itu Bahaya Teman-teman Tanaman bisa busuk Dan Cung-cungnya Mati Baik teman-teman Musim hujan Banyak PR Bagi Sobat-sobat Pembunsa Tetap semangat Jaga kesehatan Untuk yang belum Share Like And comment Silahkan share Like And comment Dan jangan lupa Subscribe Salam Satu Hobi Terima Dan 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 Sub indo by broth3rmax